Halo guys, kembali lagi di channel gue Nah, gue mau ucapin untuk kalian yang teman-teman muslim ya Yang melaksanakan ibadah puasa Gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa Semoga kalian sehat-sehat selalu Oke guys, jadi karena lagi puasa Ini gue mau review ini agak susah ya Maksudnya untuk cari makanan yang halal Karena sekarang itu karena baru 1-2 hari puasa ini Banyak banget yang tutup Terus juga karena efek corona juga Jadi ya ini bener-bener sepi Jadi gue mau cari review makanan yang halal itu Terus terang untuk sekarang itu agak ribet Terutama yang udah legendaris ya Karena gue sempat muter-muter beberapa tempat juga kosong Nah, jadi video kali ini gue akan review Makanan yang gak halal ya Jadi ini ada nasi ayam yang menurut gue legend banget Ini gue mau review Ya, semoga kalau kalian yang pantang Mungkin bisa di-skip aja Nah, sekarang kita mau review Nasi ayamnya guys Oke guys, jadi gue udah sampai Ini namanya Nasi ayam Akyong Ya, ini di Bengkong Nah, kalau kita lihat lebih deket Di sini mereka ada jual Nasi ayam bak Low mie, nasi lemak, soto ayam Nah, yang gue pengen cobain itu Nasi ayam baknya guys Ya, jadi kalian bisa lihat ini tempatnya juga udah tua banget Ya, ini kompleknya ini tua banget Dan mereka juga udah jualan lama banget Ya, sekarang kita mau order guys Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Dan mereka, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Frei-olon h tight Tepuk, Pub. selamat menikmati oke guys jadi gue udah selesai belanja jadi ini gue take away aja nah sekarang kita mau lihat rasanya kayak apa ya guys oke guys jadi gue udah kembali ke mobil nah bentar lagi kita mau cobain nasi ayamnya nah kenapa nasi ayam ini gue sebut legend dan unik pertama ya mereka udah jual 20 tahun ya 20 tahun jadi disini itu mereka udah jualan lama kemudian kan ini nasi ayam nah yang unik disini adalah dia campur dengan daging B2 guys jadi makanya ini gak halal terus salah satu lagi yang bikin dia termasuk unik itu juga karena meskipun dia campur dengan B2 tapi dia harganya murah banget gak sampai 20 ribu nah jadi itu salah satu yang bikin dan menurut gue dia cukup unik dan worth it banget makan disini jadi sekarang kita mau tes dulu ya guys oke guys jadi sebelum kita cobain nasi ayamnya nah kemarin gue sempat bikin video yang nasi lemak nah di tempat nasi lemak itu juga ada jual lontong nah ini juga lumayan enak bentar lagi gue juga mau cobain lontongnya dikit guys oke guys kalian bisa lihat lebih deket jadi ini dia pakai sayur nangka ya jadi kemarin sebenarnya gue mau review ini nya cuma ya gak bisa makan terlalu banyak sekarang kita langsung cobain deh ya sekarang gue mau makan deh enak banget lontongnya jadi ini sesuai selera gue ya jadi ini kadang ya enak buat gue belum tentu enak buat yang lain cuma gue pribadi cocok banget dengan nasi lemak sama lontongnya guys oke guys jadi ini penampakan nasi ayamnya nah jadi dalam satu porsinya tadi kan gue bilang ini gak sampai 20 ribu nah ini cuma 18 ribu jadi disini ini ada potongan ayamnya kemudian juga ada telurnya terus ada tahunya tahu kecap dan daging B2 kecapnya ya jadi biasa kalau orang jualan itu ada B2 biasa itu harganya udah mau 25 ribu 30 ribu dan ini cuma 18 ribu oke guys jadi sekarang gue mau cobain dulu nasinya ya guys nah ini nasi ayamnya sekarang mau cobain nasi ayamnya itu wangi banget jadi kalau nasi ayam itu biasanya nasinya itu dimasak dengan kuah dari kaldu ayamnya jadi ayamnya itu kadang direbus dulu nanti dapet kari-karinya eh apa kaldu-kaldunya itu dicampurin di ayamnya dan di di nasinya dan di nasinya baru dimasak nah sekarang gue mau pengen cobain dulu nasi ini ayamnya ya cobain dulu ayamnya ini bagian dada ya sekarang kita mau tes kalau gue pribadi sih lebih suka dada ya pertama karena dagingnya lebih banyak kemudian juga kalau ini tipe ayam yang dia rebus dulu udah matang terus itu dia celupin ke minyak goreng yang panas biar dapetin tekstur dari kulitnya ini ya kulit-kulit ayamnya jadi ya ini rasanya cukup enak guys jadi sebenarnya nasi ayam di batam ini banyak banget termasuk yang enak nah yang ini kenapa gue cenderung suka yang ini karena pertama dia murah porsinya banyak dan ada B2 kecapnya ya itu gue suka banget sama B2 kecap guys nah ini gue taruh dulu lah disininya sekarang gue pengen masukin sambalnya guys ya jadi ini sambal terbuat dari bawang putih kemudian juga cabai sepertinya ada sedikit tuka ya ini biar gampangnya gue taruh aja ya gue siramin aja nasi-nasinya nah sebenarnya mau enaknya sih sebenarnya makan di tempat ya jadi sambal-sambalnya itu langsung kita makan nah ini gak tau kenapa kalau misalnya makan di tempat itu lebih enak kalau udah dibungkus ini kurang beda sama nasi padang ya kalau nasi padang itu dibungkus itu rasanya itu lebih lebih apa kalau nasi padang dibungkus itu lebih bumbu-bumbunya itu lebih meresap lebih enak guys oke sekarang gue pengen cobain ini udah gue campur ya sama sambalnya enak guys jadi kalau udah pakai cabainya itu enak banget jadi sebenarnya biasanya nasi ayam itu memang salah satu keunggulannya itu di sambalnya oke jadi mirip-mirip ayam penyet lah jadi secara nasi sama daging hampir sama cuma kalau cabainya itu menentukan itu enak banget ya cabainya disini salah satu yang gue suka banget sih jadi dia gak terlalu pedas kemudian juga wangi banget nah sekarang kita mau cobain daging B2 nya ya B2 kecapnya guys B2 kecapnya itu merusak banget jadi itu cara masaknya itu mereka biasa masak dengan kecap itu kayak dikukus gitu ada kuahnya dan di dalam itu juga termasuk telur kecap dan tahu kecapnya ya sekarang gue mau ambil dulu telur kecapnya guys nah kalian bisa lihat lebih deket sekarang gue mau coba enak 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 porcenya gede puas banget guys jadi ini udah tinggal sobat terakhir ini gue mau habisin gak bisa lihat eh sekarang gue mau habisin guys enak kenyang banget ini habis guys oke guys gue udah siap makan jadi nanti alamat lengkapnya dan harganya gue juga akan tulis di deskripsi box di bawah serta google maps nya guys jadi kalian bagi yang di batam yang non muslim bisa cari disini bisa cobain ya guys oke guys terus support channel ini dengan subscribe share komen dan like dan gue doain kalian sehat-sehat semuanya tetap stay at home dan nantikan lagi video-video gue berikutnya dah